Intro Tiba-tiba gelombang udara dingin membuat suhu di seluruh Taiwan semakin menggigil di malam hari. Suhu rendah 9,6 derajat muncul di Fukui Chow, kota New Taipei pada serasa pagi. CWB mempertilahkan gelombang udara dingin kali ini setara dengan masa udara dingin kontinental dan waktu terdingin akan muncul pada selasa siang hingga rabu pagi. Suhu di kawasan Tainan ke utara akan berlada pada 10 derajat atau lebih rendah lagi. Suhu di Pulau Matsu akan turun hingga 8 derajat. Setelah sabuk awan laut Cina keluar dari Taiwan, wap air akan berkurang pada selasa siang dan cuaca berubah menjadi kering dan dingin. Ditambah pengaruh pendinginan radiasi, suhu di kawasan tengah ke utara dan timur raut akan sangat dingin. Kawasan lain juga memiliki suhu rendah pada pagi dan malam hari. Pakal mengenalisis bahwa gelombang dingin kali ini akan berangsung lebih lama dan menimbulkan suhu terendah sejak memasuki musim dingin. Pakal juga mengingatkan bahwa udara dingin kali ini baru akan melemah pada hari Sabtu dan suhu berubah menjadi sejuk. Suhu di Tawan Utara akan kembali ke 14 hingga 20 derajat dan kawasan tengah ke selatan 15 hingga 24 derajat. Gelombang dingin berikut diperkilakan akan tiba pada Kamis atau Jumat depan. Masyarakat disarankan untuk selalu memperhatikan perubahan cuaca. Pada 11 Januari, Taiwan mencatat 12 kasus lokal COVID-19. Selain orang tua siswa les, staf pembersih, sopir taksi karantina, dan karyawan publik elektronik, juga terdapat dua orang perawat rumah sakit umum di Taipei beserta satu orang sahabatnya. Di samping itu, juga terdapat 58 kasus dari luar negeri. Selain itu, untuk mencegat penyebaran Omikron, Taiwan menerapkan inspeksi di tempat untuk penerbangan dari Amerika, Eropa, Australia, Selandia Baru, dan Timur Tengah per 11 Januari. Penumpang akan segera tes cepat PCR setelah mendarat dan mereka akan diizinkan masuk jika negatif. Tetapi, mereka akan langsung dibawa ke rumah sakit jika dinyatakan positif. Kesetuluan prosedur akan selesai dalam satu jam. Pada penerbangan pertama kali ini, 4 dari 41 penumpang asal Sydney, Australia dinyatakan positif, termasuk seolah bayi. Dari lima penerbangan jarak jauh yang tiba di Taiwan pada tanggal 11 pagi, 17 dari 217 orang dinyatakan positif. Tingkat positif mencapai 7,8 persen. Berhubung padatnya jadwal penerbangan yang tiba di Taiwan, Waktu pemeriksaan juga diperpanjang dan penumpang membutuhkan waktu rata-rata 2 jam untuk keluar dari kawasan pabean. Prasa Hanshen Kaohsiung mengumumkan penutupan satu hari untuk desinfeksi pada tanggal 11 karena dari peruasan kasus staf troli bandara Taoyuan, siswa berusia 8 tahun yang terdiagnosis di tempat les pernah berhubung bersama keluarga ke Kaohsiung selama 3 hari saat liburan panjang tahun baru. Empat lokasi yang sempat dikunjungi antara lain, Prasa Hanshen, East Sky Mall, Restoran Tanjo Mali, dan Hotel Marriot. Di samping itu, berhubung jumlah kasus infeksi kras tertaoyuan yang terus meningkat, Wali Kota Taipei Kowence mengumumkan Kota Taipei akan menerapkan larangan makan di tempat jika terdapat 10 kasus dengan sumber tak jelas dalam satu minggu. Dan jika situasi tidak membaik dan jumlah kasus di Taipei melebihi 200, maka hotel khusus pencegahan epidemi akan diaktifkan kembali. Sebelum muncul 10 kasus dengan sumber tak jelas dalam seminggu, pemkot Taipei akan menerapkan kewaspadaan level 2 dengan ketat, tetapi adat pemberian hormat permeja masih dilarang. Sekolah juga sedang mempertimbangkan penggunaan partisi saat makan. Memanasnya situasi kras terbandarat haoyuan juga menggenjot minat untuk vaksinasi dosis ketiga. Jata pendaftaran di Pusat Seni dan Budaya Kausiung diperbanyak karena banyaknya permintaan. Menanggapi kebutuhan vaksinasi masyarakat, CCC paling cepat pada minggu ini akan kembali mengaktifkan platform 1922 untuk pendaftaran vaksinasi. Kenaikan harga barang masih berlanjut. Warah-raba tokoh sarapan My Warm Day juga mengumumkan akan menaikkan harga per 18 Januari. My Warm Day akan meragukan penyesuaian harga untuk 29 jenis menu dengan kenaikan rata-rata 5 hingga 10 dolar Taiwan. Kenaikan tertinggi pada kategori burger naik dari 40 dolar Taiwan menjadi 45 dolar Taiwan, meningkat lebih dari 14 persen. Menu kategori mie dan nasi juga naik 10 dolar Taiwan. Selain itu, tokoh satu jaringannya Fried Chicken Master juga ikut menaikkan harga. Pengawas keuangan mengumumkan upah nyata terbaru dengan mengecualikan faktor harga adalah 41.391 dolar Taiwan. Penurunan tahunan mencapai 0,05 persen. Pertumbuhan negatif yang muncul untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir ini juga merupakan indikasi bahwa daya beli liar masyarakat menurun. Di bawah inflasi, tekanan hidup pekerja yang tidak mengalami kenaikan gaji akan semakin meningkat.